Welcome back player, balik lagi di video gue Noval Stars Nah di video kali ini baru aja gue nemuin sebuah Vespa Vespa ini sebenernya umum ada di Indonesia Tapi memang kali ini yang gue nemu speknya berbeda sama yang umum ada di Indonesia Gak usah berlama-lama, ini adalah Vespa S150 Yuk kita lihat Vespa nya Nah jadi ini dia Vespa S Ini terkategori Vespa small frame Gak usah berlama-lama, cukup kita pandangi aja sekelilingnya Sebelumnya gue akan ngajak Nantinya gue akan ngajak temen-temen untuk jalan-jalan bareng si Vespa S ini Jadi sekilas Vespa ini tampilannya sama persis seperti Vespa yang ada di Indonesia Vespa S150 Tapi kalau diperhatikan secara detail Ada yang berbeda Yang pertama logonya Ini adalah S50 Karena Vespa ini adalah 50cc Dan berikutnya Gue gak hafal karena gue punya nih Vespa Jadi disini adalah logonya Vespa S Disini gak ada si handlebar untuk penumpang belakang Berikutnya, oh iya yang beda disini nih Disini dibilangnya ada mata kucing Alias reflektor, ini gunanya untuk safety Jadi kalau standar Australia Ya Vespa harus ada ininya, ada lagi yang beberapa negara yang di depan juga ada Tapi ini adalah yang Vespa S standar Australia Dan disini kalau temen-temen lihat Joknya ini jelas banget bahwa joknya adalah jok single seat Kenapa single seat Jadi ini bukan gaya-gayaan Karena ini adalah Vespa yang didesain memang untuk satu orang Karena CC nya yang kecil Tidak bisa goncengan rame-rame Bisa aja sih, tapi kurang support lah Terus kita lihat speedo nya Jadi disini speedo nya Karena ini adalah mesinnya 50cc kecil Jadi temen-temen bisa lihat tuh Speedo nya tulisannya hanya sampai di 80km per jam Atau 50mph Tampilannya kurang lebih sama dengan Vespa S di Indonesia Yang versi facelift untuk speedo nya Laci nya juga sama Sama disini Disini nih tombolnya mati Jadi ini gak berfungsi untuk tombol apa-apa Kita lihat kuncinya juga sama Udah immobilizer Kenapa tuh juga sama Nah yang seru nih Ini Vespa ada selaannya nih Iya gak? Jadi ini bisa disela untuk nyalain mesinnya Jadi ditendang gitu, di kick Dibilangnya kalau di barat Sela itu bilangnya kickstart Jadi bisa di kickstart Untuk nyalain mesinnya Jujur sih gue belum pernah nyoba Mudah-mudahan sih bisa Oke Lanjut berikutnya kita buka ya Nih Set Pindahin dulu Helm nya kemari Jadi kita buka bagasi nya Atau ruang helm Set Sekilas si bagasi sama aja Iya gak? Tapi ada ini nih Yang membedakan Yaitu disini ada oli samping Jadi ini bukan oli mesin Tuh Ini adalah lubang oli samping Jadi 50 cc Dua tak Kita buka Dalamnya kayak gimana Ini dia Kondisi mesinnya Nomor rangka Nomor mesin Dan lain-lain Ini nomor rangkanya Sama ada disini juga Gak usah berlama-lama Jadi itu dia Yang ini tempat oli Yang ini tempat misi bengsi Gak usah berlama-lama Ayo kita coba hidupin Oke kita hidupin Pertama puter Ke kanan Dua kali Tunggu sampai si Lambang oli nya mati Artinya oli udah mompak Dan Nyalain Oke Iya Oke Dan ini adalah Unik banget menurut gue Karena ini adalah Ciri khasnya Vespa banget Dengar dong bunyinya Nih gue deketin Ini adalah Vespa modern Dua tak Jui Asik banget Jadi ini ada oli sampingnya Gak usah berlama-lama Yuk gue ajak teman-teman Jalan-jalan Menikmati Pemandangan Pinggir pantai Kota Australia Gokie Bosong sih mukai Bersambung Buker aja tenang-tenang Tengoknya 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 Oke, jadi gue udah sampai di pantai yang pertama Lumayan fun, ini bener-bener fun Ini bener-bener fun untuk jalan-jalan kecil itu fun banget Yuk sekarang kita lihat pantainya kayak apa ya Oh ya, sekilas nih Ini penting nih, jadi aturannya disitu ada Whitford Beach, Strong Current, Shell Water Jadi, ere cetek dan tau-tau ngedrop gitu dalam Dan disini banyak ular Jadi ini, ini adalah logo ular Dan ini pasti nih Ini adalah ikan pemakan manusia Disitu gak boleh bawa anjing Gak boleh karena ini adalah dilindungi ekosistemnya Gak boleh nyampa, gak boleh manah ikan, gak boleh ngerokok, gak boleh main api Gak boleh main di daerah alang-alang rumput Dan gak boleh main apa Snow Sandboarding Papan pasir Gak boleh main papan pasir Itu dia kurang lebih aturannya dan Kita menuju ke Whitford Beach Jadi helm sengaja gue tenteng Karena ini Parno kalo di Jakarta gue Biasanya kita tau sendiri Jakarta Apalagi helm bel Oh lumayan ini Raib sebentar kalo kita taruh di motor Iya gak Gila panas banget ya hari ini Dan gue pake jaket gini kan Karena gue belum punya jaket motor yang proper tuh gue belum punya, jujur aja Wih, jalannya kayak gini nih Ini yang dibilang alang-alangnya Gak boleh main kesini nih, gak boleh Terlarang Karena disini masih ada Apa ya Semacam ekosistem lah Semacam binatang-binatang yang dilindungi Dan kalo manusia masuk ke dalam situ Itu akan mengganggu ekosistem mereka Terima kasih Tunggu 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 selamat menikmati